Kalah pada deklarasi G20, Uni Eropa gunakan buzzer dan intelijen untuk lumpuhkan Indonesia. Jenderal Andika langsung busungkan dada. Lagi surut? Kalau pasang sampai mana airnya? Batas pinggang? Oke. Jadi kesiapan kami sudah siap. Tadi briefing terakhir di sini untuk memastikan semua standby yang masuk posisi-masuk posisi. Semua unsur pimpinan dikosong masing-masing. Kan aset laut, kapal, semua yang berada di dunia bahkan ya. Termasuk demonstrasi ada di mana, macet ada di mana. Halo sahabat bagi-bagi, Indonesia akan mengendalikan manufaktur teknologi tinggi dan menjadi hub penting transisi energi dunia. Kesuksesan ini membuat Uni Eropa marah besar hingga kirimkan buzzer dan intelijen untuk mata-matai Indonesia. Langkah cerdas Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 saat melakukan penghentian ekspor biji nikel, memperlihatkan kerentanan mata rantai pasok global, dan memberikan roadmap pengembangan industri nikel di Indonesia. Transisi energi dan perkembangan kendaraan listrik akan membuat Indonesia berada di puncak piramida manufaktur global. Baterai kendaraan listrik dan baterai energi terbarukan memiliki densiti energi tertinggi. Jika menggunakan kandungan nikel 25-38%, hal ini dibuktikan oleh pengembangan baterai NCME oleh LG. Baterai ultium oleh General Motor dan baterai Tesla varian tertinggi 680. Sahabat bagi-bagi, pada tahun 2030 produksi kendaraan listrik global akan mencapai 150 juta unit, dan akan meningkat dua kali lipat pada dekade berikutnya. Meningkatnya penggunaan nikel tidak hanya dipicu oleh kendaraan listrik. Power independen seperti PLTS dan jaringan global data center, akan menggunakan energi campuran yang mendorong penggunaan nikel pada batas yang luar biasa. Belum lagi aplikasi nikel untuk pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Langkah strategis Indonesia yang menahan ekspor nikel, meluluh lantakan tata niaga global, membuat harga nikel merambat naik, dan produksi kendaraan listrik sempat terhambat. Karena kita menguasai 52% cadangan nikel dunia, harga nikel saat ini tembus di atas 22 ribu dolar per ton. Dan Indonesia berpotensi membekukan transaksi di atas 450 triliun rupiah pada tahun ini. Para ahli ekonomi ramai membicarakan intervensi yang demikian besar, dari Indonesia mengganggu pasokan global dan memicu konflik perdagangan. Karena itu ada sejumlah sengketa yang melibatkan proses gugatan beberapa negara ke Indonesia. Misalnya Uni Eropa, yang menganggap pemblokiran ekspor nikel mentah Indonesia, dinilai tidak fair dan memicu keresahan masyarakat Eropa, terhadap transisi ke energi bersih yang menggerakkan industri lokal, dan memberi makan puluhan ribu pekerja. Sahabat bagi-bagi, secara historis strategi nikel Indonesia berfokus pada rantai pasok produksi baja dan pembangunan smelter untuk memproduksi nikel kelas 2, misalnya ferronikel atau NP nikel big iron. Nikel kelas 1 dihasilkan oleh Rusia dan Ukraina. Karena adanya perang, Rusia dan Ukraina kehilangan pasar untuk penjualan nikel kelas 1, dan pada akhirnya nikel kelas 1 bisa digantikan oleh nikel kelas 2, yang diproses lebih lanjut. Indonesia pertama kali memberlakukan larangan ekspor biji nikel pada Januari tahun 2014, namun karena defisit anggaran, pada tahun 2016, larangan ekspor nikel dilonggarkan pada awal tahun 2017, namun pada tahun 2019, pemerintah kembali melarang ekspor nikel dan menarik perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi pada smelter, yang berkomitmen sekitar 30 miliar USD dalam rantai pasokan nikel di Indonesia. Meskipun Indonesia harus berjudi dengan menghancurkan ekspor nikel mentahnya, yang berpotensi kehilangan miliaran dolar. Namun pada akhirnya, kita memenangkan pertarungan beberapa bulan, setelah larangan total Indonesia menarik gelombang besar investasi asing. Toyota mengumumkan investasi 1, miliar USD di seluruh industri kendaraan listrik. Taiwan Foxconn juga menginvestasikan lebih dari 8 miliar USD, sedangkan konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG berinvestasi lebih dari 9 miliar USD. Sederhananya setiap bulan ada investasi baru yang masuk. Nilai ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan ekspor mineral mentah Indonesia, yang akan memperkokoh ekonomi dan lapangan kerja di masa depan. Para ahli memperkirakan, bahwa Indonesia kemungkinan tidak hanya akan menjadi produsen biji nikel terbesar di dunia pada tahun 2023, tetapi juga menjadi produsen nikel rafinasi terbesar yang beroperasi, yang awalnya cuma 2 menjadi 13 pada tahun 2020, dan menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, akan menjadi lebih dari 20 semelter pada tahun 2023. Sahabat bagi-bagi, sebelum ekspor nikel melalui hilirisasi berjalan pada tahun 2017 sampai 2018, nilai ekspor biji nikel hanya mencapai 3 miliar USD atau 46,5 triliun. Ketika hilirisasi berjalan, nilai ekspor dari nikel pada tahun 2021 sudah mencapai 20 miliar USD atau sekitar 323 triliun rupiah, dan bisa tembus 460 triliun pada tahun 2022. Pembatasan ekspor Indonesia tidak luput dari perhatian dunia internasional. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2019, berbeda dengan China yang menangani larangan ekspor dengan berinvestasi di Indonesia, serta mengeruk lebih banyak biji nikel mentah dari Filipina. Jika kesepakatan antara Indonesia dan Tesla tercapai dengan posisi yang baik, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri EV sendiri. Sahabat bagi-bagi, program pelarangan ekspor nikel dan hilirisasi nikel bukan berarti mulus tanpa masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dengan ditutupnya ekspor nikel mentah, maka pemerintah menarik investor dengan memberikan tax holiday atau keringanan pajak. Tax holiday ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang didominasi dari China, dengan membangun smelter yang hasil olahannya diekspor sendiri ke China. Sehingga China mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu keringanan pajak, suplai material yang murah, dan juga dominasi pasar global. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tambang nikel lokal yang berkurang benefitnya. Karena kewajiban ekspor nikel murni, maka perusahaan lokal dilarang ekspor biji mentah. Akibatnya mereka harus menjual biji nikel ke perusahaan smelter dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga internasional. Sahabat bagi-bagi, lagi-lagi pemilik smelter mendapatkan cuan berlipat. Belum lagi masalah lain seperti maladministrasi atau kolusi perizinan, naiknya kebutuhan energi, dan isu-isu lingkungan seperti kontaminasi air yang menghancurkan ekonomi dan mata pencaharian warga lokal. Nikel saat ini ibarat harta karun yang menguntungkan sekaligus memposisikan Indonesia secara strategis di tengah geopolitik dan ekonomi global. Namun perhatian pemerintah pada masyarakat adat lingkungan yang tercemar pembuangan limbah sembarangan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita terkenal sebagai produsen nikel kotor yang menghancurkan lingkungan dan masyarakat sendiri demi menghasilkan energi hijau ramah lingkungan bagi negara lain seperti Cina, Eropa, dan Amerika. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian apakah Indonesia akan sukses sekembangkan nikel di negeri sendiri? Jangan santui terus mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. URRA! 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 URRA. URRA! 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 Set your affirmations, the aspirations, I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they ride, uh Head full of flaws, so here come the clouds, uh They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost, uh Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation Alec